Musik Bangsa Eropa itu kan sangat menginginkan rempah-rempah. Paling diincarkan, yang pertama pala, yang kedua cengkeh, yang ketiga lada. Itu sangat berharga dulu. Hubungan Aceh dengan dunia Arab itu sangat-sangat erat. Ada pertukaran informasi teknologi yang terjadi di masa itu. Sejak awal ke-16, pelabuhan Aceh Darussalam itu sudah menggantikan pelabuhan Malaka. Yang sudah ditaklukkan oleh Portugis 1511. Karena itu perdagangan rempah terutama, itu pindah dari pusat perdagangan rempah di Malaka ke Aceh Darussalam. Musik Yang kita lakukan revitalisasi adalah yang berkaitan dengan cagar budaya. Apakah itu pelabuhannya? Apakah itu tokoh-tokoh yang pernah berjaya dan kemudian memberikan kontribusi dalam rempah sendiri? Program jangka panjang dalam mendukung pengusulan jalur rempah sebagai orisan dunia di tahun 2024 oleh UNESCO telah tertuang dalam rencana strategis yang terangkum dalam satu ekosistem pengelolaan cagar budaya melalui kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Lada, kanver, kayu gaharu, kayu sapang, kesturi, kemenyan, banyak sekali lagi emas, timah, banyak sekali produk-produk yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!